Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa Untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya, terima kasih Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia bisnis di hari ini Nah, seperti apa sih? Reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia bisnis di hari ini Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke, lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman Reading-an jodhia bisnis di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia bisnis Mungkin saja energi ini resone teman-teman Atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik teman-teman, pada poin pertama Kita akan melihat kondisi peruntungan teman-teman bisnis di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada The Fool teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini teman-teman Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman bisnis Yang dimana teman-teman sebagai energi pembuka Terkait dengan sebuah peruntungan dan kehidupan teman-teman bisnis Saya melihat bahwa kartu pertama ini memiliki sebuah energi dan pergerakan Yang bisa saya katakan sangat positif teman-teman Karena ini mengenai tentang sebuah transisi baru Ini mengenai tentang sebuah kehidupan baru Dan ini mengenai tentang hal-hal baru yang akan segera terjadi Dan dirasakan oleh teman-teman bisnis Mungkin saja kamu akan mendapatkan sebuah pekerjaan baru Kamu akan mendapatkan rumah baru Mobil baru ataupun hal-hal lainnya teman-teman Yang memang bersifat sangat positif teman-teman Kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada Seven of Swords Nah hadirnya kartu kedua ini Dapat saya akui teman-teman Untuk mencapai ke titik ini Itu memang tidak mudah Saya melihat ya begitu banyak sekali hal-hal Ataupun tantangan hidup yang memang harus kamu hadapi Sebuah proses-proses yang tidak begitu mudah teman-teman Terkadang sebuah masalah-masalah tersebut selalu saja datang teman-teman Di saat kamu sudah mungkin Akan mencapai sebuah keberhasilan dan juga kesuksesan Sehingga inilah yang menjadi sebuah penghambat kamu selama ini teman-teman Untuk benar-benar bisa merasakan yang namanya sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan Namun dengan hadirnya kartu kedua ini pula teman-teman Saya melihat bahwa ya kamu tetap kuat Kamu tetap memiliki sebuah keyakinan yang sangat begitu besar teman-teman Sehingga saya yakin bahwa kamu akan segera bisa sampai teman-teman Ataupun kamu akan segera mencapai ke titik ini Kemudian pada kartu yang ketiga Di sini ada Seven of Wands Ataupun Tujuh Tongka teman-teman Nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi Peruntungan terkait dengan kondisi Kehidupan teman-teman Pisces Kartu ketiga tersebut cukup menjelaskan Tentang adanya sebuah masalah-masalah yang memang sangat bertupi-tupi teman-teman Yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Pisces Akan tetapi karena adanya sebuah rasa tanggung jawab Karena adanya sebuah motivasi dan dorongan teman-teman Serta support dari orang-orang yang ada di belakang kamu Inilah yang membuat kamu teman-teman menjadi kuat Inilah yang menguatkan kamu selama ini Dan saya yakin bahwa untuk teman-teman yang memiliki jodiak Pisces Dengan kamu segera keluar dari fase-fase ini teman-teman Pase-fase yang dimana ya memang begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kamu rasakan teman-teman Saya yakin sebuah kehidupan baru, transisi baru Ini akan segera dimulai dan ya sebuah kehidupan yang pastinya akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya Ini akan benar-benar segera terjadi teman-teman Di dalam posisi kehidupan teman-teman Pisces Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiak Pisces Kamas bersyukur teman-teman dengan energi yang sangat positif tersebut Kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi Finansial Ekonomi teman-teman Pisces di hari ini dan pada kartu yang pertama Di sini ada 4 of Fentaclus teman-teman ataupun 4 koin Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Pisces Hadirnya kartu pertama ini Kartu ini cukup menjelaskan teman-teman tentang sebuah situasi kondisi keuangan kamu di minggu ini Di pekan ini dan bahkan di bulan ini yang memang cukup baik Cukup berlimpah teman-teman Namun terkadang ada saja sebuah masalah dan masalah yang memang menjadi sebuah Hal-hal yang sedikit memusingkan kamu teman-teman Karena di saat kamu sudah dapat mengumulkan uang yang cukup teman-teman Mungkin kamu sudah memiliki sebuah rencana-rencana nih Untuk kedepannya mungkin kamu ingin membangun sebuah rumah Mungkin kamu ingin membeli sesuatu teman-teman yang besar Memang sifatnya ini selalu gagal teman-teman Karena adanya sebuah permasalahan-permasalahan yang tak terduga tersebut Sehingga ya mungkin kali ini Kamu harus lebih pandai-pandai di dalam memanajemen dan mengontrol keuangan kamu teman-teman Agar ya semua impian kamu dapat segera terwujud Kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada The Hanged Man teman-teman Nah hadirnya kartu kedua ini Kartu ini memiliki sebuah arti teman-teman Bahwa ya memang untuk mewujudkan sebuah mimpi Ataupun harapan terbesar kamu selama ini teman-teman Agar segera tercapai Mungkin di sini kamu harus bisa untuk lebih bersabar Dan juga dapat mengontrol keuangan kamu dengan baik teman-teman Mungkin dengan cara berhemat Ataupun meminimalisirkanlah teman-teman Setiap pengeluaran-pengeluaran yang kamu lakukan Ya mungkin dengan tidak Membeli barang-barang yang tidak begitu perlu Ataupun tidak begitu penting untuk saat ini teman-teman Saya rasa ini akan sedikit membantu Kamu untuk segera bisa Mencapai ataupun bisa Mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan Kemudian pada kartu yang ketiga Di sini ada three of cups Ataupun tiga cangkir Sebagai energi penutup teman-teman Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Pijas Saya melihat kartu ketiga ini memiliki sebuah energi Dan pergerakan yang amat sangat positif teman-teman Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena kartu ketiga ini Menggambarkan ataupun memiliki sebuah arti Tentang sebuah kesuksesan bersama Tentang sebuah keberhasilan Dan tentang sebuah pencapaian Pencapaian teman-teman Artinya apa? Ya saya melihat di fase ini Kamu akan berhasil teman-teman Kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan Saya melihat ada sebuah kondisi keuangan Yang benar-benar sangat lancar Dan ya pokoknya Saya melihat di fase ini Kehidupan kamu akan benar-benar dipenuhi Dengan kondisi keuangan yang sangat berlimpah teman-teman Inilah sebuah pencapaian besar Kesuksesan besar yang akan segera didapatkan Dan dirasakan oleh teman-teman Pisces Kemudian di poin terakhir Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara Teman-teman Pisces di hari ini Dan pada kartu yang pertama Di sini ada 3 of 1s Ataupun 3 tongkat teman-teman Jika kartu pertama ini saya fokuskan Untuk teman-teman Pisces yang saat ini Sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini sedang berpacaran Nah Untuk teman-teman Pisces yang saat ini Sudah berumah tangga Terlebih dahulu Hadirnya kartu pertama ini teman-teman Saya melihat bahwa Di dalam posisi kehidupan rumah tangga kamu Sepertinya sedang ada sebuah konflik Sedang ada sebuah masalah-masalah Yang sedang terjadi teman-teman Saya mengindikasikan Dan saya memprediksi bahwa Ada pihak ketiga yang datang dan hadir Di dalam posisi kehidupan rumah tangga kamu Yang dimana memang sepertinya Pada paso tersebut Pasangan kamu lebih memilih pihak ketiga Daripada diri kamu teman-teman Namun Apa yang dia rasakah setelah meninggalkan kamu Setelah memilih pihak ketiga Daripada diri kamu teman-teman Saya melihat Dia menyesali teman-teman Dia sangat menyesali terhadap Sebuah keputusan yang telah dia ambil teman-teman Sebuah keputusan yang salah Yang dimana memang Ya Ini sangat membebani Pasangan kamu tersebut teman-teman Dan dia sedang ingin mencoba kembali Untuk Bisa bersama kamu kembali teman-teman Mungkin dia ingin mencoba Menghubungi kamu Dan ya memang pada pasal ini Sepertinya Kamu juga masih memiliki sebuah perasaan teman-teman Namun karena adanya sebuah Rasa kekecewaan dan sakit hati Sehingga inilah yang membatasi Inilah yang membuat kamu bimbang Seakan-akan kamu sulit untuk menerimanya kembali teman-teman Kemudian untuk teman-teman business yang saat ini sedang berpacaran Kartu pertama ini menunjukkan tentang energi dan pergerakan yang bisa saya katakan kurang begitu baik Karena ya ini mengenai tentang sebuah perpisahan teman-teman Yang dimana cepat ataupun lambat Kamu akan segera Berpisah dengan pasangan kamu teman-teman Kemudian pada kartu yang kedua Di sini ada 10 of pentacles teman-teman Ataupun 10 coin Jika kartu kedua ini saya fokuskan Untuk teman-teman business yang saat ini Sedang jomblo single mom dan single dad Nah Hadirnya kartu kedua ini Mungkin ini Lebih kepada tentang sebuah kerja keras Tentang sebuah perjuangan Iktiari yang kamu lakukan selama ini teman-teman Mungkin kamu berjuang Untuk mendapatkan pasangan Yang terbaik Ataupun kamu berjuang untuk kehidupan Keluarga kamu nih Terutama ya untuk teman-teman business Yang menjadi tulang bungu keluarga lah Single mom dan single dad Ataupun yang Bertanggung jawab terhadap orang tua kamu teman-teman Nah ya saya rasa Perjuangan kamu kerja keras kamu ini Tidak akan sia-sia teman-teman Pastinya akan Selalu membawa sebuah dampak Ataupun feedback yang sangat positif Di dalam posisi kehidupan teman-teman business Yang dimana Ada sebuah kondisi keuangan Yang pastinya akan cukup lancar teman-teman Sehingga Ya di fase ini Kamu harus mencukuri teman-teman Terhadap sebuah kerja keras Yang sudah kamu lakukan Terutama terhadap Tuhan Yang akan memberikan sebuah Ya hal-hal positif Di dalam posisi kehidupan kamu Kemudian untuk teman-teman business nih Mengenai tentang sebuah jodoh Ataupun pasangan hidup tentunya teman-teman Ya memang Kali ini Mungkin Mungkin Kamu sudah ingin penar-penar Menjalin Ataupun mendapatkan pasangan hidup Yang sebenar-benarnya teman-teman Setelah Melewati masa-masa menyakitkan Masa-masa sulit Masa-masa yang dimana Ya penuh dengan kekecewaan lah teman-teman Kamu selalu Gagal Kamu sudah berusaha Untuk menjadi yang terbaik teman-teman Namun Ya selalu saja Kamu yang Dikecewakan Dari pasangan kamu Dan saya yakin kok Hadirnya kartu kedua ini Ini akan membawa Sebuah awal yang sangat baik teman-teman Karena sesuatu hal yang baik Pasti akan berending Dengan sesuatu hal yang baik pula Kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada The Star Jika kartu ketiga ini Saya fokuskan Untuk teman-teman business Yang saat ini sedang PDKT Ataupun saat ini sedang dekat Dengan seseorang The Star Kartu ketiga ini cukup menjelaskan Tentang adanya Kondisi Hubungan Yang Bisa saya katakan Sangat serius teman-teman Sangat positif Sangat baik Mengapa saya katakan demikian Karena Ya saya melihat sepertinya Memang seseorang yang saat ini Sedang dekat dengan kamu Dia akan benar-benar serius Teman-teman terhadap diri kamu Dia akan menunjukkan Sebuah keseriusannya Ya mungkin dia akan segera Datang Untuk Menemui orang tua kamu Teman-teman Ataupun Ya dia akan memberikan Sebuah hal-hal yang Nyata teman-teman Karena tidak hanya Sebuah janji-janji manis Tapi saya melihat Dia akan Benar-benar menunjukkan Sebuah keseriusannya Terhadap teman-teman Pesjas Karena Ya bisa saya katakan Teman-teman Ini adalah sebuah doa-doa Terbaik Yang akan digabulkan oleh Tuhan Yang akan segera Termanifestasikan Di dalam posisi kehidupan kamu Maka bagi teman-teman Yang memiliki jodoh Pesjas Kamu harus bersyukur Teman-teman Karena sebuah transisi baru Kehidupan asmara baru Akan segera dimulai Tentunya Kemudian Kita akan melihat Teman-teman 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan Keperuntungan Dari teman-teman Pesjas Lalu 12 tanggal lahir Berapa saja teman-teman Yang akan keluar Pada kesempatan kali ini Dan kita akan langsung Ambil Dua tanggal lahir Sekaligus teman-teman Dan Yang pertama Ada tanggal 27 Dan tanggal 12 Kemudian Disini ada tanggal 8 Dan tanggal 26 Oke next Disini ada tanggal 17 Dan tanggal 11 Kemudian Disini ada tanggal 29 Dan tanggal 5 Next Disini ada tanggal 3 Dan tanggal 24 Dan yang terakhir Teman-teman Disini ada tanggal 4 Dan tanggal 21 Maka saya rasa Inilah readingan Untuk teman-teman Yang memiliki jodhia Pesjas di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap Bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton